Intro Kesalahan yang dapat merusak karir anda Sebagai seorang karyawan yang sedang meniti karir, hendaknya anda harus bersikap selalu berhati-hati Jangan sampai anda membuat kesalahan fatal yang kemudian berakibat buruk pada perjalanan karir anda Pada umumnya, yang sering kita perhatikan adalah kesalahan yang berhubungan dengan pekerjaan dan tugas kantor Jarang kita memperhatikan kesalahan-kesalahan pribadi kita yang kita lakukan Memang tidak berhubungan langsung Namun ada beberapa kesalahan pribadi yang bisa sangat berpengaruh dan bahkan bisa merusak karir atau promosi anda Harus anda perhatikan betul, karena ini sangat sering terjadi Meski misalnya anda sudah begitu akrab dengan teman kerja, usahakan tetap menjadi profesional Apalagi jika anda sedang menghadapi klien Sangat dianjurkan untuk tetap menyaparkan kerja atau tim kerja dengan sahabat formal Kecuali anda sedang tidak bekerja, anda bisa bebas dalam menyaparkan atau sahabat anda Ternyata, ini sangat berpengaruh terhadap pandangan orang lain terhadap etitud anda Dan perusahaan pun tentu akan melihat anda sebagai seorang yang tidak profesional dalam mengerjakan tugas jika melakukan hal ini Anda boleh puas karena bisa menyelesaikan satu proyek Namun jangan sampai keadaan tersebut membuat anda terlena Karena bagaimanapun juga tugas yang lain dan mungkin lebih besar siap menunggu anda Apapun prestasi yang sudah anda capai, jangan cepat puas Merayakan keberhasilan tidak dilarang Namun ketika anda terlalu berlebihan Maka anda menjadi masalah pada karir anda Perayaan yang berlebihan bisa jadi akan membuat anda terlena dan justru Kemudian merupakan tugas anda yang lain sehingga menjadi terbengkalai Jangan sekali-kali meremehkan reputasi diri sendiri Ini semacam penyakit kronis yang sering dideritap oleh banyak orang Seringkali, kita meremehkan kemampuan diri sendiri Padahal, masing-masing individu memiliki kelebihan dan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain Ketika anda mulai meremehkan diri sendiri Maka anda akan tenggelam Bukan oleh orang lain, melainkan oleh diri anda sendiri Apapun posisi anda saat ini terima saja semuanya dengan rasa syukur Jangan mengeluh apalagi menyesalinya Maka akan lebih baik jika energi sosial anda digunakan untuk memotivasi diri sendiri Agar lebih semangat lagi dalam menggapai karir Cobalah berpakaian rapi Dan usahakan di meja kantor juga rapi Meski ini berhubungan dengan sifat seseorang Namun ini juga sangat berpengaruh terhadap karir anda Ketika anda membiarkan meja kerja di kantor berantakan Tidak pernah rapi Maka ini akan mempengaruhi penilaian kepada anda Anda akan dianggap sebagai orang yang berantakan Perilaku atau kebiasaan buruk ini sebaiknya Segera anda benahi sedikit demi sedikit Mulailah dari yang kecil-kecil saja Rapikan file-file anda di meja kerja Sediakan wadah khusus untuk menaruh barang-barang Seperti ballpoint, kartas catatan, maupun barang-barang yang lainnya Selanjutnya jangan terlalu sering mengumbar masalah pribadi Percaya atau tidak Hal ini ternyata juga bisa mempengaruhi perjalanan karir anda di kantor Karena jika setiap saat yang anda lakukan di kantor Hanya menceritakan diri sendiri saja Maka anda akan terlihat tidak profesional Bukan saja di mata teman kerja Namun atasan dan perusahaan anda pun tentunya juga demikian Jika memang ingin menyampaikan masalah pribadi Bicarakan yang umum saja Jangan biarkan diri anda tidak profesional Hanya karena membicarakan masalah pribadi Ingat anda adalah seorang karyawan yang selalu dituntut Untuk bekerja secara profesional oleh perusahaan Dan yang paling fatal adalah Tidak mengetahui pertaturan perusahaan Ini adalah kesalahan yang bisa merusak karir dengan tiba-tiba Bagaimana mungkin kita bekerja di sebuah perusahaan Tapi tidak tahu peraturan di perusahaan tersebut Karyawan adalah wajah dari perusahaan tempat anda bekerja Ketika karyawan melakukan hal baik atau buruk Maka hal tersebut akan berpengaruh pada reputasi tempat kerja anda Oke guys Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax